Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Kembali berjumpa pada pembahasan Gas Turbine Engine Fuel System Untuk section yang keempat Gas Turbine Engine Fuel System Komponen part yang pertama Engine Low Pressure Fuel System Komponen-komponen yang termasuk pada kelompok Engine Low Pressure Fuel System Memiliki fungsi To prepare the fuel For the use by high pressure system Or engine fuel system Nah dari penjelasan ini Maka bisa kita simpulkan bahwa Untuk mempermudah Pembahasan pada Gas Turbine Engine Fuel System Komponen ini kita bagi dua kelompok Kelompok yang pertama Yaitu yang termasuk dalam Engine Low Pressure Fuel System Komponen Kemudian kompok yang kedua adalah Engine High Pressure Fuel System Komponen Kondisi fuel yang seperti apa Yang harus dipersiapkan oleh Engine Low Pressure Fuel System Komponen Yang pertama adalah Kondisi fuel yang Tidak terdapat Ice Formation Dengan kata lain Maka fungsinya adalah Beaven Ice Formation Kita tahu bahwa pada Pembahasan sebelumnya Kemungkinan Jet fuel terkontaminasi Oleh water itu sangat tinggi Sehingga ketika Water ikut Ketarik Atau ikut tersupply Dari fuel tank ke engine Maka water ini Dalam kondisi temperatur yang sangat tinggi Misalkan dalam kondisi High Altitude Maka bisa Menyebabkan Terbentuknya Ice Formation Jadi bukan fuelnya yang membeku Jadi bukan fuelnya yang menjadi Ice Karena fuel memang mempunyai Karakteristik yang Feezing Pointnya sangat rendah Tetapi Ketika ada water yang Ikut ke supply Ikut ke hisap Oleh pump Dan tersupply ke engine Nah ketika terkena udara dingin Maka bisa Terbentuk Ice Formation Jadi Waternya Water yang terhisap ini Yang kemungkinan Bisa membentuk Atau bisa Berubah menjadi Ice Karena kondisi sangat dingin Nah ini harus di cegah Karena ice ini bisa Menyebabkan Tersumbatnya Aliran fuel Ke engine Nah komponennya apa Komponennya digunakan To prevent ice formation Ini adalah Fuel heater Atau FCOC Fuel cold oil cooler Kemudian kondisi yang kedua Untuk Mempersiapkan fuel Atau kondisi Fuel yang kedua Adalah Clean fuel Jadi Menjamin Kondisi fuel Dalam kondisi yang bersih Sehingga Tidak terjadi Blockage Tidak terjadi Sumbatan Karena adanya Partikel Partikel Atau adanya Kontaminan Solid Partikel Jadi kalau Kalau Ice ini lebih kepada Water Kontaminan Kalau Untuk yang kedua Ini lebih kepada Solid Partikel Kontaminan Ya komponennya apa Komponen yang Bertugas untuk Menjamin Clean fuel ini Adalah Low pressure Fuel Filter Nah Kalau kita lihat Gambar Ini kebetulan Yang Saya tampilkan Adalah Fuel system Untuk Engine GT8D Ya Dimana Kalau kita Lihat disini Komponen Dari Fuel Heater Ini terletak Pada Sebelah Kiri Ini adalah Fuel Heater Sumber Panas Yang digunakan Pada Fuel Heater Ini Diperoleh Dari Udara Panas Dari Kompresor Dari Engine Kompresor PS4 Atau Kompresor Discharge Preser Static Station 4 Station 4 pada Engine GT8D Ini adalah Discharge Kompresor Nah Ini udara Udara Panas Akan Dialirkan Ke Fuel Heater Untuk Memanaskan Fuel Fuel masuk Dari tank Kemudian Tekanan Tekanan Fuel Ini Yang mengalir Menuju Ke First stage Ya Ke first stage Dari Fuel pump Ini tekanannya Diperoleh Dari Boster Pump Yang ada Di dalam Fuel Tank Sehingga Mengalir Menuju Ke primary Stage Atau First stage Dari Fuel Pump Ini masih Low pressure Kemudian Nanti akan Dialirkan Menuju Ke Fuel Heater Untuk Dipanaskan Walaupun Memang Untuk Penggunaan Fuel Heater Ini Sendiri Itu Tidak Secara Kontinus Hanya Ketika Dibutuhkan Saja Khususus Untuk Engine Ini Khususus Untuk Engine GT8D Fuel Heater Digunakan Dalam Kondisi Ketika Diputuhkan Saja Yaitu Ketika Ada Indikasi Terjadinya Fuel Blockage Atau Filter Blockage Ketika Terjadi Penyumbatan Pada Fuel Filter Ini Fuel Filter Jadi Ketika Terjadi Penyumbatan Pada Fuel Filter Maka Disini Ada Sensor Fuel Filter Ising Switch Ini Akan Memberikan Indikasi Kepada Cockpit Untuk Menginformasikan Telah Terjadi Blockage Pada Fuel Filter Sehingga Nanti Pilot Bisa Mengoperasikan Dengan Mengaktifkan Operasi Dari Fuel Heater Dengan Membuka Fuel Heat Falloff Ini Fuel Heat Falloff Ini Akan Open Sehingga Udara Panas Dari Distage Compressor Akan Dialirkan Menuju Fuel Heater Untuk Memanaskan Fuel Kemudian Yang kedua Tadi Sebelum Masuk Ke High Pressure Fuel System Komponen Maka Harus Dijamin Kondisi Fuel Dalam Kondisi Bersih Ini Fuel Filter Setelah Fuel Filter Baru Nanti Akan Dialirkan Menuju Ke Scandary Stage Scandary Stage Pada Fuel Pump Setelah Secondary Stage Dari Fuel Pump Ini Tekanan Akan Dinaikkan Tekanan Akan Lebih Tinggi Daripada Tekanan Yang Dihasilkan Oleh Primary Stage Maka Disini Kita Pisahkan Menjadi Ada Low Pressure Fuel System Dan Ada High Pressure Fuel System Nah Itu Hanya Untuk Mempermudah Penjelasan Saja Walaupun Nanti Kalau Kita Ke Pesawat Mungkin Tidak Ada Istilah Itu Tapi Ini Hanya Untuk Mempermudah Dalam Proses Pembahasan Nah Kemudian Some Engine Contain Fuel Flow Metal To Count Fuel Consumption Tapi Beberapa Engine Some Engine Has This Unit At The High Pressure Fuel System Jadi Ada Engine Yang Menempatkan Fuel Flow Ini Pada Engine Low Pressure Fuel System Sebelum Fuel Pump Tapi Ada Juga Yang Menempatkan Pada High Pressure Fuel System Setelah High Pressure Fuel Pump Nah Bagaimana Dengan GT8 Engine Ini High Pressure Fuel Pump Atau Scandary Stage Fuel Pump Ini Sebagai Batas Pemisah Antara Engine Low Pressure Dengan Engine High Pressure Fuel System Yaitu High Pressure Fuel Pump Nah Kalau Kita Lihat Pada Fuel System GT8 Engine Maka Fuel Flow Terletak Setelah High Pressure Fuel Pump Nah Ini Fuel Flow Sehingga Fuel Flow Pada GT8 Engine Termasuk Pada Kelompok Engine High Pressure Fuel System Sesuai Tadi Yang Sudah Dijelaskan Memang Ada Yang Ditempatkan Pada Low Pressure Fuel System Ada Juga Yang Ditempatkan Pada High Pressure Fuel System Nah Kemudian Yang Terakhir Pada Engine Low Pressure Fuel System Ini Juga Dilengkapi Dengan Low Pressure Chop Atau Low Pressure Shuttle Fouse Is Also Consider To Be Part Engine Low Pressure System Terakhir Nah Kebetulan Untuk Pada GTA D Fuel System Schematic Ini Memang Tidak Tidak Nampak Ya Karena Sebagai Menang Pada Penjelasan Sebelumnya Bahwa Low Pressure Chalk Ini Dia Ber Terintegrasi Dengan Fire Protection System Ya Yang Pengoperasianya Itu Berbarangan Dengan Apa Namanya Sistem Yang Lain Sehingga Pada Gambar Ini Tidak Tampak Untuk Low Pressure Chalk Ini Baik Kita Sudah Membahas Guys Turbine Engine Fuel System Sekson Yang Keempat Guys Turbine Engine Fuel System Komponen Part Yang Pertama Engine Low Pressure Fuel System Sampai Berjumpa Pada Penjelasan Atau Pembahasan Berikutnya